Intro Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita Berkat berlimpah dan kasih karunia Tuhan Berjumpa kembali di channel Salvator Pada hari ini Jumat 7 Juli 2023 Pada pekan biasa ke-13 Renungan sore kita hari ini akan diambil dari Injil Matius Bab 9, Ayat 9-13 Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus, Amin Setelah Yesus pergi dari situ Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai Lalu ia berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Matius Lalu mengikut dia Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya Pada waktu orang Farisi melihat hal itu Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa Yesus mendengarnya dan berkata Bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu dan saudara-saudari terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Yesus mengingatkan kita akan hakikat kehadirannya sebagai juru selamat Melalui pertemuan dan makan bersama Matius si pemungut cukai Sungguh menggambarkan bagaimana Yesus mau hadir Bagi mereka yang menerima panggilan Kristus Dan bersedia mengundangnya masuk ke dalam hidupnya Jikalau Yesus saja mau Datang dan makan bersama orang berdosa Dan terlebih Yesus berkata Ikutlah aku Maka hendaknya dalam kehidupan ini Kita pun senantiasa peka akan hadirat Allah Yang menghadirkan keselamatan Hendaknya kita pun tanggap menuruti kehendaknya Ajakan Yesus kepada Matius si pemungut cukai Adalah juga ajakan bagi kita muridnya di kehidupan ini Maka hendaknya setiap kesempatan untuk dekat dengan firmannya Melayani sesama Tugas gereja Harus kita sikapi sebagai ajakan untuk mengikuti Yesus Sebagai murid-muridnya Kita pun diajak untuk menjadi pewarta kabar sukacita Dan keselamatan melalui belas kasih kita kepada sesama yang membutuhkan Maupun mereka yang tersesat dalam gegelapan Belas kasih jauh lebih bermanfaat dan berdaya guna dibanding persembahan harta benda Belas kasih melampaui kematian Sedang harta tidak dapat dibawa mati Itulah sebabnya Yesus menyatakan Yang ku gendaki ialah belas kasihan Dan bukan persembahan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Hanya ketika berani mengaku bahwa kita adalah orang berdosa Barulah kita dapat memahami belas kasih Allah yang menyelamatkan Dan hanya dengan begitu Kita akan berbelas kasih dan solider Kepada sesama yang bersalah kepada kita Bayangkanlah Allah yang hadir dalam setiap pekerjaan sederhana Yang kita lakukan dengan kasih yang besar Bagaimana kita berani menempatkan kasih Dalam setiap perkara yang kita lakukan Marilah berdoa Ya Bapak Kami mengucap syukur atas sabdamu hari ini Bapak Ajarlah kami Untuk berani menghidupi kasih Dalam setiap aktivitas yang kami lakukan Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih Kita senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan Sederhana Namun dengan cinta yang besar Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!